Halo guys kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar Rattord S.M.Petor untuk latihan bagian pemula Technic Machine disini saya akan menggambar 3 remisi seperti ini gambarnya oke kita langsung aja disini kita pilih Neo disini template ke English eh ke NUS ke metric terus pilih ke bagian standar MM kalau yang lain istilahnya kalau stand metal DNI itu adalah cm ya kalau yang standar MM seperti ini dia buat ukurannya mm mm tinggal kita oke aja terus disini ada Star 2D Sketchup seperti ini terus tinggal kita lihat disini gambarnya kita akan buat dulu gambar yang bagian mana dulu kita gambar bagian tampak samping dulu kayak ya yang lebih mudah dulu yang bagian disini tampak tampak samping oke tinggal kita buat yang bagian sini aja eh plennya seperti ini terus kita lihat gambarnya yang tampak samping ya kita gambar kita akan buat gambar segi empat dulu segi empat kita mulai disini atur-atur ada panah kebawah klik terus ke bagian segi empat yang bagian disini yang titik kita mulai di tengah TUM point enter seperti ini titik di tengah itu nah bentuk seperti ini ya terus tinggal kita lihat disini kita eh panjangnya sekitar 165 seratus enam lima seratus enam lima enter kita phone in terus untuk ketinggiannya sekitar seratus seratus oke terus kita lihat lagi disini kita ada lengkungan seperti ini nanti kita akan bikin dulu yang bagian disininya disini kita akan bikin yang segi empat tapi mulainya di sudut eh di sudut ya yang terang yang pertama atau pointnya seperti ini nah ya terus kita lihat disini berapa 60 dari jarak sini sampai ke bawah itu sekitar 60 oke terus untuk lebarnya berapa lebarnya ini lebarnya benar nih ini disini 32 ya 32 jarak sini ya sekitar 32 32 terus kita lihat lagi dari ke bawahnya nih ke bawahnya ada garisnya juga disini kita akan patokin kesini juga patokin dulu kesini ya nah caranya gimana tinggal kita bikin dulu disini lain seperti ini nah seperti ini terus tinggal kita lihat jaraknya nih jaraknya kita lihat dari ketinggian itu dia sekitar eh berapa ketinggiannya itu sekitar 80 80 80 tapi disini coba kita jam dulu eh dari jarak sininya seharusnya dari jarak sininya ini berapa nih nah nah nih gak ada ya ya jadi kita akan patokin dari maksudnya masuk ke sini ya itu berapa jarak kesininya nah ini nya 25 ini kan 25 itu ke tebal belasannya 25 gak ada ya guys ya mana ya mana ya kita bikin dulu kini aja lah kalau ribet kita gunakan seperti ini lingkaran disini terus kita lihat disini diameter paling itu itu sekitar disini R50 ya kalau R50 itu di disini kan rumusnya itu diameter ya jadi ditulisnya itu 100 disini seperti ini seperti ini ya 100 eh disini 50 ya R50 kalau R itu kan ditulisnya 50 ya kalau disini jadi ditambah lagi ditambah lagi 50 jadi 100 kalau radius ya tapi kalau diameter tetap dia 50 oke tinggal kita langsung disini eh kita patokin aja kesini dulu ya kita patokin nah cara yang gimana coba kita gunakan disini yang ada lingkaran ini nih coba kita gunakan lingkaran klik disini sampai klik disini nih kalau nggak bisa gunakan yang lain nggak bisa juga yang mana saya lupa lagi nih eh send send nya yang ini kayaknya nih eh ya betul seperti ini ya udah di apa dipasin ke sudut garis ini tinggal kita ukur dari jarak sini sampai ke bawah sekitar tadi itu berapa nah disini adalah 80 tinggal tulis 80 yang angkat sendiri kalau udah seperti ini tinggal kita akan trim yang tidak diperlukan seperti ini contoh kita trim yang begini ini dan yang ini kita trim dan ini juga trim yang ini trim yang ini kita trim nah seperti ini ya ini juga trim nah oke seperti ini ya jadinya terus yang ini juga trim jadi yang ini seperti ini ini kan posisinya dari jarak ke sini itu kan ada apa ibaratnya ada jadi separoh doang lingkarannya ya separoh doang bukan satu lingkaran nah maksudnya jadi disini kita gunakan line lagi mana nih garisnya nah seperti ini ya terus kita akan trim yang bagian disini kita trim nah seperti ini ya maksud saya jadi separoh doang lingkarannya disebutin jadi radius oke terus disini kita akan bikin dulu diameter 50 nah kalau diameter itu tulisnya langsung 50 aja ya 50 seperti ini terus tinggal kita lanjut lagi lanjut lagi ke bagian yang apa lagi nih oke 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 kita langsung aja lah kita langsung kita langsung kita ubah menjadi 3 dimensi dulu kita pilih sketchup terus kita extra eh sorry kita extra disini ekstranya kita pilih belahannya ubah ke bagian schematic seperti ini ya jadi kiri kanan terus disini panjangnya sekitar 320 320 seperti ini tinggal kita oke jangan seperti ini ya kayak kayak kue ya aku belum makan saya kayak kue apa kronis terus tinggal kita langsung kita ke bagian pemotongannya aja kita bikin pemotongan yang bagian disini aja dulu kita klik disini ke bagian sketchup seperti ini tinggal kita gunakan segi 4 aja seperti ini pasin ke atas sehanya kan memotong ya seperti ini terus dari jarak kesini ya sekitar berapa disini sekitar 200 ya 200 panjangnya 200 kalau 320 dikurangi 200 jadi 120 ya 120 dibagi 2 jadi 110 eh 60 ya oke eh saya lupa dari jarak ke bawahnya berapa ya gitu ya coba kita coba kita kurangkan kelator ya 300 320 dikurangi 200 kan 120 dibagi 2 jadi 60 ya 60 jadi 60 itu maksudnya dari jarak kesini sampai kesini 60 seperti ini nah 60 oke eh saya lupa dari jarak ke bawahnya berapa ya gitu ya ini 50 50 50 nah ini terus kalau udah seperti ini tinggal kita finish aja terus tinggal kita extra aja disini kita pilih bagian outputnya pilih eh sorry pilih cut seperti ini terus tinggal kita potongin sesuai yang jarak disini aja atau kasih 50 coba 50 50 50 50 kurang ya eh 100 nah pas seperti ini ya 100 tinggal kita oke aja seperti ini ya terus kalau udah seperti ini kita lihat lagi terus kita lihat lagi wah 80 80 ke bawah itu tadi saya ketinggian ini ya 80 seharusnya yang 100 ya guys eh nah cara kita ngubahnya gimana nih nah kita edit aja disini kita klik terus kita pilih edit sketchup seperti ini terus tadi tuh ininya kita ganti jadi 100 ya seperti ini nah dia ngangkat tinggal kita pilih saja dia ngangkat otomatis ya jangan khawatir salah kalau di sketchup lebih enaknya seperti itu ya terus tinggal bagian eh mananya 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 eh ketinggian ini kan dia ke bawahnya itu kan 80 ya kita akan bikin yang bagian ininya aja dulu kita klik aja ya seperti ini atau yang ini kita klik apa-apa yang mana aja nih nanti dulu disininya memotongannya 25 ya guys ya ininya 25 dan 25 oke kita bikin aja seperti ini kita klik dulu yang ini terus kita bikin dulu garis eh dari garis ini sekitar kita bikin seperti ini dulu garis dari jarak sini sampai sini sekitar 25 dan sama juga kita bikin disini juga 25 terus apalagi kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan project geometric biar tidak usah bikin line lagi ya kita gunakan seperti ini udah warna kuning dia ya kalau di klik terus yang ini juga ngikut nih kita ikuti semua aja ya biar kuning terus kalau udah seperti ini ini kan ini juga tadi itu mana ya yang ini juga sama nih harus diginiin tinggal kita pinis aja kalau udah tinggal kita ekstra nah seperti ini ya tapi ke bawah dia ya jadi outputnya ganti menjadi cut nah itu berapa nah tadi kan ketinggiannya itu 100 ya 100 di apa 80 dikurangi 100 harusnya kan udah diambil nih ya dari bawah kesini kan 100 dari sini ke bawah sekitar 80 jadi berapa nih kurangnya itu kurangnya berapa ya jadi 120 jadi kurangnya itu sekitar 80 jadi 100 dikurangi 80 jadi kan 20 ya 20 jadi disini tulisnya 20 nah sekarang seperti ini oh ini nggak ke bawah ya saya lupa lagi ini yang ke bawah guys nih ntar sini jangan ke bawah ini oke oke kita citar ulang lagi eh nggak usah nggak usah dicitar ulang ya kita klik disini terus kita add this ketchup apakah bisa bisa guys tenang aja kalau nggak salah ya tinggal kita gunakan disini seperti ini terus yang ini 25 oke tinggal coba finish dulu tetep dia nggak ngubah ya harus ctrz ya ya harusnya disini dia ya nah seperti ini udah coba kita finish dulu eh ctrz tarik kita ngulang yang bagian disininya nih bagian ininya kita ngulang ya kita extra dulu itu disini kita tambahin apa gunakan tadi itu segi 4 yang mulai disuduh seperti ini terus kita gunakan dimension saya kurang ngopi kayaknya ya 25 tinggal seperti ini tinggal kita finish aja oke dulu tinggal kita extra kita nah kita extra yang ini tapi kan kebawah tadi tuh ya kita cut itu berapa 20 ya jadi 100 dikurangi kurangi 80 kan 100 nya kan udah diambil nih dari sini terus sesak kebawahnya berapa nih gitu ya jadi disini sampai sini kan 80 jadi 100 bagi 2 jadi 20 jadi 20 tulisnya seperti ini ya hasilnya oke tinggal kita langsung ke bagian tahap selanjutnya tahap selanjutnya apa coba kita lihat gambarnya disini kita akan bikin yang seperti ini nah cara yang gimana kita klik aja disini ke bagian sketchup lagi disini kita gunakan lingkaran coba lihat lingkarannya dari jaraknya ini dia pasti tengah-tengah panjang 320 nya ya jadi pasti cari ini yang bentuk ada warna hijaunya dulu ya ada warna hijaunya seperti ini nah terus kita gunakan disini lihat kita pilih dulu yang paling besar dulu disini R64 nah 64 itu kan kalau R itu kan ditambah lagi ya 64 tambah 64 sama dengan oh kali sih 64 64 tambah 64 sama dengan 128 ya 128 kita klik disini 128 seperti ini ya terus kalau udah seperti ini kita bikin yang bagian R40 nya R40 itu sekitar berapa nih kalau 40 40 tambah 40 80 kan ya 80 ditulisnya disini 80 oke terus tinggal kita trim aja disini nih kita trim yang bagian ini tinggal kita finish dulu tinggal kita extra kita mana yang ini kita tarik terus disini berapa dari sini serah 56 56 kan 32 nya udah diambil nih jadi 32 jadi 32 eh apa 56 dikurangi 32 sama dengan jadi 24 jadi sampai sini itu 24 ya tinggal tulis disini 24 oke seperti ini hasilnya coba kita lihat kita lihat memang kayak gini guys ya tapi disini R 100 100 berapa ini memang bener kan tadi itu kan 106 eh sorry 64 tambah 64 lagi kan 128 kan bener kan coba kita diklik disini kita edit dulu bener kan 128 ya ini kalau digunakan ukuran tapi ukurannya bukan ukuran ini coba kita gunakan coba ada ukuran ini enggak disini kalau 3 dimensi enggak ada ya kalau di apa kalau di tower gas itu gas inverter itu enggak ada ya maksudnya ukuran apa ibaratnya ukuran apa diameter apa radius apa derajatnya enggak ada dia dia disini cuma otomatis kita lihat masih kita butiin gitu ya hmm mana nih ini kan diameter diameter ok kayak kita finish dulu aja kita finish dulu aja terus tinggal kita hapus dulu yang ini tinggal kita gunakan disini project biar tidak bikin lagi line klik disini tinggal kita oke udah kuning ya tinggal kita extra terus disini outputnya ganti ini ucut kurang kurang panjang emang berapa sih itu itunya hebarnya itu 32 ya 32 oke seperti ini ya ini nya kalau kebawah emang gitu kali ya enggak kelihatan disini soalnya ya seperti itu soalnya disini tidak ada ukuran apa ibaratnya tidak ada ukuran 3 dimensi disini buat itu nyapat buat radiusnya oke tinggal kita kalau udah seperti ini kita langsung aja lanjut ke bagian tab selanjutnya sesuai ukuran aja ya terus tinggal disini oh ada diameter disini diameter 20 nya kita klik disini ke ekstra lagi nah bikin 20 nya dimana nih kita bikin tengah-tengah aja lah tengah-tengah dari 320 itu kita tengah-tengah seperti ini dari jarak ini berapa coba kita kasih disini 164 164 dibagi 2 164 dibagi 2 sama dengan 80 disini tulis 80 nah terus kalau disitu 320 320 dibagi 2 sama dengan 160 dari sini sampai sini 160 terus 60 nah seperti ini ya terus diameternya berapa diameter 20 kalau diameternya langsung tulis aja 20 seperti ini tinggal kita finish aja terus ini ekstra ini kebawahin kita paratin kecet pandangnya kebawah seperti ini tinggal kita oke oke itu dia guys ya coba kita langsung coba waktunya berapa menit nih 18 menit kemudian ya terus kita bagian apalagi nih kalau udah selesai oke tinggal kita kasih warna aja disini langsung ya ke depth screen kita cari disini yang eh 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 langsung kayak gini warnanya langsung ubah dia serem-serem ini aku pucat lagi yang bagian mana nih ee ee ini yang chrome chrome flash black nah iya ya seperti ini oke terus kita cari yang bagian manager view kita ke mpeter studio terus ke radar coba lihat hasilnya oke itu dia guys cara latihan buat todes mpeter 2024 semoga mumpahat maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada keselitan silahkan komentar kalau ada kesalahan dari kata bahasa-bahasa tolong kasih pemasukan biar saya perbaiki lagi sampai jumpa kembali guys terima kasih